Sementara itu nilai impor Provinsi Jambi Juni 2024 turun sebesar 27,38% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 3,96 juta USD pada bulan B 2024 menjadi 2,87 juta USD pada bulan Juni 2024. Lima negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan Juni 2024 adalah negara China, Singapura, Australia, Jerman, dan Austria. Agus Sudipio, Kepala PPS Provinsi Jambi menjelaskan, hingga Juni 2024, kelompok mesin dan alat angkut memiliki kontribusi terbesar terhadap total impor di Jambi, yaitu sebesar 47,22%, diikuti kelompok komuniti hasil industri dan lainnya sebesar 25,84%, serta kelompok komuniti bahan kimia dan sejenisnya sebesar 22,55%. Penurunan gitu ya, turunnya lebih dalam dibandingkan, turunnya 27,38%. Nah kalau kita lihat menurut komoditasnya ya, memang itu tadi, terjadi penurunan di, kalau kita bicara kelompoknya ya, ada mesin alat angkutan, ada hasil industri, bahan kimia dan sebagainya. Ya untuk mesin-mesin, bahan-bahan penunjang proses-proses selanjutnya, memang turun di bulan ini dibandingkan dengan bulan kemarin, bahkan turun dibandingkan dengan priori yang sama tahun lalu. Dan turunnya hampir setengahnya. Jadi ini sangat berdampak pada produksi itu tadi. Jadi kalau impor kita kan kebanyakan barang-barang penunjang produksi ya. Kalau barang-barang penunjang produksinya turun ya, produksinya turun ya. Ya mungkin karena produksi, karena produksi kita kan bergantung pada permintaan pasar. Ada minyak, betubara, CPO kan sangat bergantung pada permintaan pasar. Kalau permintaan dari luar turun ya produksinya turun. Nah barang-barang yang digunakan untuk keperluan proses produksi juga turun. Dan digunakan di impor. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi sangat bergantung pada pasar yang di luar. Sementara itu, impor Provinsi Jambi melalui tiga pelabuhan laut utama di Jambi, yaitu Pelabuhan Telang Duku Jambi, Pelabuhan Muara Sabat, Pelabuhan Kuala Tutukal, serta Pelabuhan Udara Bandara Sultan Taha. Nilai impor bulan Juni 2024 sebesar 2,8 juta USD, turun sebesar 27,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan impor ini dipicu oleh turunnya nilai impor pada kelompok komuniti makanan dan sejenisnya, kelompok komuniti bahan kimia dan sejenisnya, kelompok komuniti mesin dan alat angkutan, serta kelompok komuniti hasil industri dan lainnya. Lina Liska, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.